Pertanyaan bagus buat Pondok ini Bolehkah saya minta keringanan biaya anak? Ini pertanyaan bagus buat Pondok Sekarang kepada yang bertanya dan kepada ikhwan yang lain Saya ingin jelaskan Pondok ini butuh biaya Untuk kelangsungan Pondok ini butuh biaya Kadang-kadang ketika Pondok menetapkan bayaran Apakah itu uang pangkal, apakah itu SPP atau yang lainnya Itu kadang-kadang orang berusaha bagaimana menawar Supaya mendapatkan keringanan Atau kalau bisa gratis Dipikir guru-guru ini malaikat semuanya Tidak perlu makan, tidak perlu minum Bahkan mungkin anaknya dipikir malaikat juga Karena biaya itu untuk siapa? Untuk anaknya makan Anaknya minum Ini juga ada banyak kezoliman Dari pala wali murid dan wali santri Kezoliman saya katakan Ketika dia disekolahkan di sekolah umum yang bayaran mahal Tidak nawar dia Tidak nawar Ketika disekolahkan di sekolah umum Kenapa dia tidak nawar? Masuk sudah Dianggap sekolah ini baik sudah masuk Bayaran berapa? Uang pangkalnya? 20 juta dibayar Sebelum berapa? 1 juta dibayar Tidak nawar dia Tapi kirian Pondok Dicari yang paling murah Dianggap Pondok ini Sabil Sabililah Sudah Gurunya malaikat Ini zolim Zolim Wali santri ini Kalau antum tidak mampu Antum mencari bantuan dari orang lain Jangan Pondok dibebankan Kalau antum tidak mampu Antum mencari Muhsinin Atau saudara antum Ini bagaimana anak saya Sekolah akan di Pondok Karena ini memanfaat Tapi saya tidak punya Kalau betul-betul tidak punya Ya minta bantuan ke Keluar Jangan ke Pondok Justru Pondok perlu bantuan Kalau antum dikasih bayaran berapa sekarang sebulan? 500 ribu Kalau bisa antum bayar 600 ribu Mestinya begitu Untuk memajukan Pondok Maka banyak Pondok-Pondok itu yang Kemudian akhirnya Tidak maju-maju dan tidak berkembang Karena kezoliman Wali santri Kezoliman Wali santri Mesti dia bantu Pondok itu Kalau perlu bayar 6 juta Kalau perlu Ini kan Pondok lagi ngebangun Kalau perlu sekarang Ustaz saya bayar Buat 2 tahun Supaya apa? Bisa uangnya dipakai buat ngebangun Meringankan Pondok Daripada harus minta-minta keluar Dia sibuk sudah mengajar dari pagi sampai sore Harus keluar lagi cari sumbangan Mesti Wali santri yang punya tanggung jawab Seperti itu Coba saya ajak berpikir yang seperti ini Ini terjadi Sekarang dia punya anak 2 Dan ini terjadi wakil Saya katakan wakil Yang satu di Pondok Yang satu di sekolah umum Yang di sekolah umum Semua dibayar lunas Yang di Pondok menghutang Zolim atau tidak seperti itu? Zolim Ini wakil nyata Saya katakan ini Saya berapa kali ke Pondok-pondok Saya lihat Gimana? Ustaz saya buat pembangunan gak ada Coba sekarang saya lihat bayarannya Bayarannya Ini banyak yang nunggak Ustaz Minta lagi Kalau tidak Kasih hukuman Tidak boleh Masuk lagi Atau dipecat anaknya Ketika ditagi Bagaimana bayar semuanya? Alhamdulillah Perjalan lancar Pondok itu lagi Di berapa tempat ini? Yang saya lihat di berapa tempat? Karena mudirnya Mudir pesantrennya ngadu Gimana? Solusinya Solusinya tagi Solusinya tagi Kalau dia tidak Diskor anaknya Yang salah bapak Kalau anaknya skor Ya sebagai hukuman Bapaknya bertanggung jawab Kalau tidak Dipecat Dia yang harus nyari dana Bagaimana supaya untuk Makannya anaknya Masa guru juga yang harus bayarkan Anak 500 ribu bayar Untuk makannya dia Masa guru yang harus bayarkan? Kan gak benar Justru bagaimana kita tahu Secara baik kepada Pondok ini Supaya lebih maju Supaya lebih berkembang Kalau Pondok menetapkan Uang pangkal Mesti ditawar Tapi kalau sekolah lain Ya Yang anak itu tidak nginap Uang pangkalnya 20 juta Dibayar Satu anaknya Di sekolah sini SMP Satu di SDIT Yang di SDIT Uang pangkalnya 20 juta Ada 16 juta Bayarannya sebulan 600 ribu Dibayar cash Tapi gila Pondok Muta Keterlaluan Keterlaluan Cobalah Antum Kasih tahu kepada yang lain Untuk Ini Kalau Antum gak mampu ya Cari musilin Jangan bebankan kepada guru Jangan bebankan kepada Pondok Pondok harus dibantu Jadi banyak ini perlu dijelaskan Memang kepada Kau muslimin Dan kau muslimat juga Wali-wali sandri Dijelaskan Bukannya kejam Kadang-kadang Waduh Pondok kejam Bukannya kejam Ini kan bukan keberlansungan Bayarannya kebutuhan Untuk makannya anak itu juga Untuk bayarnya listrik Air Dan kebutuhan yang lain